Realisasi investasi di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 melebihi target tahunan sebesar 450 miliar. Dalam realisasinya, investasi di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 mencapai 745,8 miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah, Aisyah Sicilia mengungkapkan, pada tahun 2020, realisasi investasi di Kabupaten Bangka Tengah kurang dari 100 miliar. Penyumbang terbesar investasi di Kabupaten Bangka Tengah berasal dari sektor tersier yang mencapai 51,9 persen. Di dalamnya terdapat investasi pabrik kelapa sawit atau CPU yang menyumbang nilai investasi sebesar 239,7 miliar. Kemudian diikuti sektor sekunder sebesar 31,6 persen dan yang terendah sektor primer sebesar 16 persen. Tahun 2021 ini, dari target yang kita tetapkan 450 miliar, itu tercapai 745,835 miliar. Nah, itu sebenarnya sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Itu disumbangkan dari sektor tersier. Sektor tersier itu apa saja? Yaitu pada sektor seperti listrik dan gas, konstruksi, perdagangan, hotel, transportasi, dan perumahan. Sebesar 51,3 persen. Selebihnya disumbangkan dari sektor sekunder, baru kemudian sektor primer. Sektor primer menjadi penyumbang terkecil. Sektor primer itu apa saja? Yaitu ada di peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Target tahun 2022 sesuai dengan RPJMD kita, itu ada di angka 550 miliar. Tapi memang itu target tahunan, bukan target londongan. Jadi 2021, 450 miliar. 2022, 550 miliar. Untuk tahun 2022, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan realisasi investasi sebesar 500 miliar rupiah. Diharapkan realisasi investasi di Kabupaten Bangka Tengah dapat semakin meningkat seiring semakin banyaknya potensi investasi yang dimiliki. Duni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.